Dalam langkah penuntasan pembelajaran akhir semester, tiap kelas menggelar puncak tema dengan tajuk berbeda-beda. Salah satunya siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 24 Surabaya yang menggelar puncak tema dengan tajuk udara bersih dan sehat. SD Muhammadiyah 24 Surabaya yang dikenal dengan sekolah karakter, menggelar puncak tema bertajuk udara bersih dan sehat, making and maintaining vertical garden. Seluruh siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 24 Surabaya yang telah menyiapkan alat dan bahan, nampak sangat antusias untuk membuat media tanam dari botol bekas dan tali ini. Dengan dipandu oleh guru kelas masing-masing dan juga tim Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mini Agro Jambangan Kota Surabaya, para siswa diajak mengenal dan mempraktekan konsep urban farming. Musa, salah satu siswa yang mengikuti puncak tema ini, mengaku senang dapat belajar membuat kebun mini dan akan mempraktekannya di rumah. Mas Musa, dari kelas 5 peduli. Kalau boleh tahu hari ini kegiatannya apa saja ya mas? Kegiatannya puncak tema kelas 5 kita disuruh membuat vertical garden. Apa kesan mas tentang kegiatan hari ini? Saya disini bisa mempelajari bahwa saya menanam tanaman bisa dengan cara botol bekas dalam radang seperti ini. Apa harapan mas untuk ke depannya? Saya akan bisa menanam tanaman di kamar saya penuh dengan tanaman. Ahmad Irsyad Setiawan, anggota tim DKPP yang hadir memandu para siswa, mengapresiasi apa yang telah dilakukan siswa sekolah karakter ini, dan berharap mereka dapat menerapkannya di sekolah maupun di rumah. Untuk harapan ke depannya buat anak-anak setelah mempelajari vertical gardening ini apa mas? Menurut saya harapan ke depannya yang bisa didapat dan diperoleh oleh siswa SD Muhammadiyah 24 ketintang, yaitu dapat menerapkan apa itu ban farming, mengajari orang tuanya dan memperindah kota Surabaya, dan berwawasan luas, makin berkarakter, berinovatif. Pokoknya the best lah buat siswa SD Muhammadiyah 24 ketintang, Surabaya. Sementara itu salah satu guru kelas 5 Dewi Suaibah menyampaikan pentingnya pengenalan pelestarian lingkungan pada anak, yang merupakan salah satu program penguatan karakter sekolah ini. Ini anak-anak kegiatannya sesuai temanya yaitu making and maintaining vertical gardening. Jadi anak-anak membuat dan belajar bagaimana untuk merawat tanaman di vertical garden. Tapi dari awal anak-anak diberi materi terkait vertical garden, cara pengenalanannya, kemudian anak-anak membuat medianya dari botol bekas. Jadi sebelum hari-hari ini anak-anak sudah membuat, sudah mengumpulkan botolnya, kemudian merangkainya hari ini, mencampur media tanamnya dan menganam tanaman yaitu tanaman selajar. Anak tujuannya apa aja, Pak? Tujuannya hari ini adalah anak-anak yang pertama untuk mengetahui cara menanam di vertical garden yang tidak lain, tidak bukan, untuk merujuk pada temanya yaitu udara bersih dan sehat, sesuai dengan tema acara pencapaian yang hari ini. Wahimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.